Intro Mengulas isu hangat seputar pemilu 2024 memang selalu menjadi pembahasan yang menarik dan saya Nana Gasiap akan mengupas sudut pandang para bintang tamu yang hadir pada malam hari ini tentunya selama 60 menit ke depan, ke belakang, ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri tentunya di program bukan umbar janji emang boleh sejadi itu tegur tangan untuk para bintang tamu kita malam hari ini Mbak Nana Dalam, terima kasih banyak iya bukan Nana Dalam, saya Nana Guar bongan Nana Dalam dong, Nana Panjang kali, Nana Pendek Masya Allah, saya kaget juga deh tiba-tiba Mbak Nana hadir membuka acara ini saya juga kaget tiba-tiba diundang loh hidupnya memang penuh kejutan ya tapi memang saya seneng banget Mbak Nana bisa kesini karena sebelum-sebelumnya memang kita butuh orang yang bisa menetralisir perdebatan di forum ini kayaknya Mbak Nana doang yang bakal bisa nih jadi saya tugasnya disini untuk menetralisir gitu iya karena Mbak Nana ini kan saya denger kata pernah jadi wasit gitu ya kenapa? maksudnya kan suka menetralisir supaya gak ada keributan gitu oh kirain penyakit itu wasir wasir, wasir kalau itu nongtot namanya dan Mbak Nana berkenan untuk mendampingi saya menjadi co-host malam hari ini kayaknya gak dulu deh udah ada disini oh iya boleh boleh tapi Mbak Nana sendiri kesini mewakili dari organisasi apa kalau boleh tau saya, saya dari organisasi simpang suwir pak oh simpang suwir biasanya simpang siur ya iya kalau ini simpang suwir gitu jadi memang saking kacaunya gitu permasalahan-permasalahan yang terjadi juga kayaknya banyak hoaks banget nih ya iya 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 justru itu hari ini kita akan membahas tentang hoaks dan juga sosial media ya kita sudah kedatangan para bintang tamu yang luar biasa malam hari ini ada Kang Denny Chandra iya terima kasih Kang Denny kebetulan lagi gak ada manggung ya hari ini ah biasanya juga enggak Denny Chaknan bukan? bukan Denny Chandra oh Denny Chaknan iya dulu pernah manggung iya sama grupnya apa namanya dulu? dulu Pee Project Pee Project tapi udah saya bubar udah dibubarkan? iya Pee itu dari dua universitas itu Pee nya itu penjajaran sama para hiangan para hiangan di Bandung ya oke selanjutnya ada Mbak Ira Kusno wah ini ini hati-hati ya gak boleh pakai tangan jadi begini oh iya bener-bener kemarin soalnya adik begini Mbak gitu iya ada oh jangan begitu dong kayak ngeledek gitu jadinya kan begini iya bener sih jadinya ngeledek gitu iya jadi yaudah begini aja lah lebih aman Baira sehat ya Alhamdulillah sehat aku ngefans Baira ini kan legend banget nih salah satu persenter senior ya di Indonesia ini iya kalau senior tuh mesti hati-hati ya batasnya tipis ya iya betul dengan tua kan maksudnya kan kan Denny kayaknya kalau dilihat tua gak tua nanti kita buka Wikipedia situ lebih tua deh iya 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 kelihatan ya oke apanya maksudnya apa tuanya kelihatan tua kelihatan bijaksana maksudnya gitu iya iya moga-moga moga-moga ya dan ini disamping saya nih anak muda yang ganteng ya dan mempunyai visi-visi dan wawasan yang luas inilah Nicholas Sian sebagai perwakilan dari Gen Z sebetulnya Gen Z atau Gen Z kalau Gen Z itu buat kalau misalnya Gen Z Gen Z Gen Z itu tuh setiap dia omongin itu humurnya itu lagi itu lagi halo mas Sian apa kabar biasanya dipanggil Sian atau Nicholas Sian Sin kadang tapi biasanya dipanggilnya apa kalau dirumah ya Niko biasanya oh dipanggilnya Niko kalau Sian susah kan itu sebenarnya Irish kan ya Sean kan Sean kan Sean Sean yang omongnya kayak Sean the sheep gitu kayaknya kalau saya takutnya lebih enak kalau saya sih manggilin Niko ya karena kalau saya manggil Sean takutnya ntar mau belok gitu kan tiba-tiba Sen 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 kalau Pak Andre kan enak namanya Andre dipanggilnya heh iya sih pasti saya nengok sih iya bener iya sih pasti nengok itu kayaknya kelihatannya Mbak Nana kurang nyaman hari ini apa karena ada saingannya Mbak Ira di sini sebenarnya bukan saingan sih dia kan partner partner juga sebetulnya kita pernah gak kagum ya enggak pernah sih partneran enggak pernah partneran ya salah contekan bawa contekan ya enggak karena kalau yang itu kan Najwa siap kalau saya kan Nana gak siap oke jadi gak siap jadi boleh ya apa-apa gak siap gitu jadi jangan dikasih pertanyaan mendadak saya gak siap oke kalau gitu kita hari ini akan membahas yang pertama nih tentang Gen Z Gen Z yang pada kali ini menjadi new voters untuk mendominasi suara di pemilihan presiden besok nih tanggal 14 dan kelihatannya pengaruhnya cukup tinggi juga karena menurut data Gen Z ini sudah mencapai 46,8 juta suara wah itu berarti bisa menjadi ladang amal tuh ya untuk diperbutkan kok ladang amal ladang apa yang buat ladang suara ladang suara ini kan Gen Z tadi dibilang cukup berpengaruh suaranya ya untuk yang lebih senior-senior ini ini dengan istilah-istilah kekinian ngerti gak ya kayak kandain ini istilah kayak gatekeeping itu tau? oh tau aku kan kalau misalnya sekarang masuk bandara kan tau harus gate dimana gate bukan ini istilahnya Gen Z istilahnya Gen Z gatekeeping istilahnya Gen Z bukan gitu ma Nana kasih tau ma Nana gatekeeping tuh pelit info istilah Gen Z sekarang tuh pelit info katanya saya pikirnya pokoknya saya pikirnya kalau misalnya ke bandara ada gate 1 oh ini berarti gate 1 berarti saya gate 1 by 1 begitu ya kayak gitu biasanya kayak gitu saya yang tau ya begitu aja nah itu dia sekarang kan ada istilah-istilah kayak gitu tuh kalau siar sendiri gak jujur mungkin tuh Gen Z yang dibawa Gen Z lagi saya juga kurang paham denger-enggong jangkrik jangkrik jarang denger ya gaslighting mungkin masih gaslighting masih kalau kalau menyala abangku apa kan lagi menyala abangku maksudnya tuh keren katanya gitu jadi kalau kita gak tau kita boleh jujur gak apa-apa yang Gen Z aja gak tau loh kalau kita kan masih muda gak apa-apa gak tau yang lebih dewasa kan sosial lebih banyak tau malu gak sih yang penting adalah jujur ketika kita tidak tau yang kita ngomong gak tau yang penting jangan bohong ketauan lagi kan pilihan politiknya kalau saya sih belum kebaca selet selet masih masih abu-abu abu-abu ini baso atau monyet abu-abu tuh ada dua abu-abu monyet abu-abu baso baru denger abu-abu baso coba lihat kamu baso dimana pasti warnanya abu-abu iya juga ada putih baso udang-baso udang beda lagi ya kita omongin lah baso yang kalau yang itu enggak mainstream itu baso udang itu udah tapi kalau udah dicampur senikmat apapun juga pasti kita berhenti tuh iya iya karena kan berhenti tuh karena memikirkan ini bulu apa ya kenapa jadi ke situ pembahasannya ini bukan genzi bukan gengzi bukan gengzi bukan gen milenial geng gen tong kayaknya sih baby boomer ya baby boomer baby boomer oke dan ini kita lihat dulu ini ada salah satu bentuk kreativitas genzi dalam meramaikan pemilu melalui konten-konten tiktok salah satunya di tren tuh di petugas KPPS ya ini kita lihat tayangan